Kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan Manasi Kesehatan, di mana Manasi Kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit, khususnya penyakit degeneratif, penyakit kronis yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner dan struk, masih menuduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia, lalu disusul oleh penyakit nomor dua, penyakit kanker. Dan badan kesehatan dunia WHO menyatakan negara kita, Indonesia, menuduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes militis. Nah ini perlu adanya upaya pencegahan, yang mudah-mudahan kegiatan Manasi Kesehatan di Masjid An-Nabawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistik. Pengobatan holistik gabungan antara pengobatan medis, konvensional, dan pengobatan tradisional. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah kegiatan Manasi Kesehatan hari ini kita bagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama adalah materi, kurang lebih durasinya 30-40 menit. Lalu disusul oleh sesi tanya-jawab, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menulisnya di sebuah kertas. Kita batasi lima orang, karena mengat waktu juga. Lalu terakhir, sesi terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini saya nanti akan memaparkan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk materi, sedikit bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini sebagai dokter spesialis naturopati. Memang masih terdengar asing Pak, ya. Di mana setelah saya lulus menjadi dokter, awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Tahun 2004 saya belajar pengobatan tradisional, tepatnya pengobatan tibu menabawi, di Institut Al-Waida Malaysia. Kami beberapa dokter, termasuk juga salah satu dokter yang hari ini istiqomah terus mendalami pengobatan holistik, tibu menabawi yang tadi kita juga sudah bincang-bincang dengan pengurus, dokter Jaidul Akbar, ya, pernah datang ke sini dan itu juga salah satu rekan kami yang sama-sama berjuang. Ingin menjadikan bahwa pengobatan tibu menabawi, pengobatan Allah Rasulullah S.A.W., pengobatan holistik, ini menjadi pengobatan yang sejajar, setara. Bukan hanya menjadi pengobatan alternatif, tetapi menjadi pengobatan utama di Indonesia. Tetapi ini perlu adanya upaya memberikan edukasi, pengetahuan kepada masyarakat, agar masyarakat paham. Kita di sini tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tetapi kita gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, baik formal maupun informal, pengobatan tradisional secara khusus, bahkan saya sempat mendalami pengobatan TCM, Tradisional Chinese Medicine, saya berangkat ke Beijing dan kota Ankuo, juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Sekali lagi bukan berarti kita meninggalkan ilmu pengobatan medis, tetapi justru kami gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Jadi disitulah cikal bakal munculnya pengobatan holistik di Indonesia. Kegiatan manasik kesehatan ini Alhamdulillah sudah kita jalankan lebih dari lima tahun Bapak, dimana mungkin sudah lebih dari seribu masjid, Alhamdulillah hari ini kaki ini melangkah ke masjid ini tentunya bukan sebuah kebetulan, tetapi semua ini pastinya seizin Allah. Saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan para jemaah di sini. Yang mudah-mudahan sekali lagi kedatangan kami di sini ada manfaatnya. Nah Bapak, Ibu sekalian materi yang hari ini kita angkat ini memang menarik. Saya tidak akan membahas materi mengenai penyakit yang lagi viral. Pandemi COVID-19 memang sampai hari ini belum berakhir Bapak, Ibu sekalian. Hampir satu tahun. Indonesia terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Tetapi Bapak, Ibu sekalian saya dapat informasi ternyata hampir 70% dalam tanda kutip kematian yang disebabkan karena virus tersebut selalu ada penyakit penyerta. dan penyakit penyerta inilah yang pada dasarnya memang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menurun. dan penyakit penyerta inilah yang sempat terlupakan. Sempat terlupakan selama hampir satu tahun. Kita selalu mendapatkan informasi kematian di rumah sakit selalu yang diekspos adalah karena virus corona. Sementara yang menyebabkan kematian nomor satu di dunia termasuk di Indonesia adalah penyakit kardioserebrovaskuler penyakit jantung koroner dan stroke penyakit kanker penyakit diabetes penyakit hipertensi yang justru penyakit inilah yang menyebabkan masalah terbesar dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu bukan bermaksud untuk meremehkan kondisi hari ini tidak tetapi saya lebih ingin membahas mengenai penyakit kronis Pak dan bagaimana cara mencegahnya. Baik Bapak Ibu sekalian sebelum saya masuk materi saya ingin bertanya kepada para jemaah yang hadir di sini Bapak Ibu sehat? Sepertinya ada yang ragu-ragu Pak Sehat atau tidak sakit? Pertanyaan saya akan merubah paradigma cara pandang ya cara pandang terhadap kesehatan Sehat atau tidak sakit? Sehat pasti tidak sakit tidak sakit belum tentu sehat kenapa saya mengatakan begitu? Orang yang difonis sakit diabetes belum tentu merasakan sakit bahkan orang yang difonis kanker sekalipun masih bisa beraktifitas dengan normal kanker stadium 1 bahkan kanker stadium 2 terkadang tidak muncul gejala yang kita rasakan penderita kerusakan sarap di otak yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit seperti Parkinson Alzheimer bahkan penyakit stroke pun di stadium awal tidak menunjukkan adanya gejala dan hari ini WHO menyatakan hampir 70% penduduk dunia dalam kondisi tidak sakit namun juga tidak sehat jadi yang benar-benar dinyatakan sehat oleh WHO hanya 15% siapa? mereka yang sehat secara body mind and soul fisik pikiran dan jiwanya dan secara fisik harus dibuktikan dengan medical check up jadi mereka yang rutin melakukan medical check up satu tahun sekali dan di dalam hasil medical check up itu tidak ditemukan adanya masalah kesehatan barulah disebut masuk golongan yang benar-benar sehat jadi kalau belum pernah medical check up itu masuknya golongan tidak sakit jadi disini siapa yang sehat? baik kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan Bapak Ibu sekalian? atau bahkan mungkin pertanyaannya saya rubah lagi waktu dulu saya masih belajar dan menjadi seorang dokter bukan berarti sekarang bukan dokter artinya dulu waktu kami masih mendalami pengobatan medis konvensional belum belajar pengobatan holistik belum belajar pengobatan tradisional saya meyakini benar kami para dokter meyakini benar bahwa penyakit kronis seperti jantung stroke diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan orang yang difonis sakit diabetes seseorang yang difonis sakit hipertensi apalagi jantung stroke dalam ilmu kedokteran medis dikatakan tidak dapat disembuhkan itu kita yakini benar karena memang teorinya seperti itu tetapi kita sebagai muslim kita percaya benar apa yang sudah diucapkan oleh nabi kita itu adalah sebuah kebenaran dan salah satu kutipan hadis yang berkaitan dengan kesehatan li kulidain dawak setiap penyakit pasti ada obatnya ini masih ada lanjutannya sebenarnya maka berobatlah kamu dan jika obat tersebut tepat menemui sasaran penyakitnya insyaallah dengan seizin Allah penyakitnya akan sembuh artinya dari kutipan hadis tersebut bahwa insyaallah semua penyakit bisa disembuhkan nah disinilah muncul pertanyaan lalu mana yang benar nah bapak ibu sekalian setelah kami mendalami banyak metode pengobatan baik medis yang kita dapatkan secara formal menjadi seorang dokter di bangku kuliah dulu di fakultas kedokteran Uni Sula lalu kami belajar pengobatan Tibu Menabawi di Institut Al-Wahida Malaysia saya belajar pengobatan Ayurveda India pengobatan Yumeho Jepang pengobatan tradisional Chinese Medicine disini kami menemukan sebuah benang merah sebuah jawaban ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi kita adalah sebuah kebenaran lalu bagaimana prakteknya ternyata tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian ini poin dari materi ini poin dari manasik hari ini ternyata Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya penawar itu bukan hanya ada di sekitar kita tetapi penawar terhadap penyakit kita ada di dalam diri kita sendiri artinya Allah menciptakan tubuh kita ini dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah di saat kita sakit secara otomatis tubuh kita akan melakukan perbaikan melakukan mengobati jika ada yang rusak itulah konsep dasar dari pengobatan holistik yang dimaksud adalah self healing jadi tubuh kita punya kemampuan untuk mengobati diri kita sendiri sekarang saya mau tanya sama Bapak Pak penyebab penyakit diabetes diabetes apa ada yang tahu mungkin yang di belakang lebih enak maju jadi bisa berinteraksi yang di luar mungkin masuk dalam ya Pak penyebab penyakit diabetes apa Pak kita disini akan bahas Pak mungkin kedatangan saya kesini tadi diminta oleh pengurus bisa gak dok kalau sebulan sekali mengisi acara disini ya insyaallah saya tidak menolak tetapi memang perlu saya sampaikan disini Pak kami harus menyelesaikan semua masjid insyaallah kita akan datangi di Jabodetabek masih banyak PR yang harus kita kerjakan karena lima tahun ini saja kita baru bisa mendatangi kurang lebih seribu masjid sementara masjid di Jabodetabek itu puluhan ribu jadi dengan waktu yang ada ini semoga ilmu yang saya berikan ini bisa dapat diterima Pak penyebab penyakit diabetes apa Pak gula manis-manis pertanyaannya apakah disini yang suka manis-manis pasti kena diabetes siapa disini yang suka manis-manis tapi tidak sakit diabetes tapi ada juga orang di luar sana yang tidak suka manis-manis tapi sakit diabetes ya betul apa penyebab penyakit diabetes kalau begitu pola makan umum sekarang saya mau sedikit ngasih kuliah nih di dalam tubuh kita tubuh kita adalah sebuah satu kesatuan mulai dari sistem organ organ suborgan jaringan dan sel bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel betul ada berapa jumlah sel dalam tubuh kita 500 triliun sel mulai dari sel kulit sel otot tulang dan organ semua dibentuk oleh sel sekali lagi tolong perhatikan bagian terkecil tubuh kita adalah sel jadi artinya jika ingin membuat tubuh bapak sehat dan kuat buatlah sel kita sehat dan kuat jadi kalau ada penyakit muncul berarti terjadi kerusakan sel lalu apa penyebab penyakit diabetes kerusakan sel pada organ pankreas dan kerusakan sel pada hormon insulin pertanyaannya apa yang menyebabkan pankreas dan hormon insulin itu rusak apa ada yang tahu teori terbaru yang kami pelajari hari ini ternyata kerusakan sel dalam tubuh kita disebabkan karena adanya radikal bebas tolong sekali lagi kata ini dicatat ini poin penting apa itu radikal bebas radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul dalam tubuh kita yang terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan proses oksidasi ini contohnya kalau di luar sana itu seperti besi berkarat apel kalau dipotong berubah warna menjadi hitam kalau dibiarkan terkena udara minyak goreng yang tadinya jernih setelah digoreng berkali-kali akan berubah warna menjadi menghitam itulah proses oksidasi ini terjadi dalam tubuh kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti wafat dan tidak bisa dihindari proses oksidasi tidak bisa dihindari oleh karena itu Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri tolong sekali lagi ini perhatikan karena adanya proses oksidasi sehingga Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri namanya anti anti apa pak anti oksidan anti oksidan ada di mana ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita sendiri paling banyak ada di mana ada di buah-buahan kalau bapak ingin mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner ada anti oksidan kuat yang namanya resveratrol ada di dalam biji anggur jadi kalau mau mencegah dan mengobati penyakit jantung dan stroke silahkan makan anggur yang ada bijinya bijinya dikunyah di telun jangan dibuang karena di dalam biji anggur mengandung anti oksidan yang namanya resveratrol kalau bapak ingin mencegah penyakit prostat nah ini kan hari ini banyak bapak-bapak yang usia di atas 60 tahun sudah mulai susah kencing kencing tidak tuntas itu bisa dipastikan karena sakit prostat kalau ingin mencegah penyakit prostat ada anti oksidan kuat yang namanya likopin ada dalam biji tomat kalau bapak-ibu ingin mencegah penyakit kanker ada anti oksidan namanya bromelain ada di dalam bonggol nanas bonggol nanasnya dibuang katanya keras sementara itu adalah obat untuk penyakit kanker jadi kalau bapak makan nanas bagian tengahnya jangan dibuang kalau bapak-ibu ingin mengobati dan mencegah penyakit otak pikun alzheimer parkinson stroke sering-sering makan anti oksidan yang ada di dalam buah alpukat Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya sementara penawar itu ada dalam sekitar kita yakni ada di buah buahan tetapi Allah juga menciptakan penawar terhadap oksidasi antioksidan yang namanya glutathione dan superoxid dismutase dua jenis antioksidan kuat ini ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita diproduksi oleh tubuh kita untuk menangkal menetralisir oksidasi itu sendiri tetapi karena usia karena gaya hidup kita yang salah sehingga oksidasi itu maaf antioksidan itu setelah usia di atas 40 tahun produksi antioksidannya sudah mulai menurun ya tolong diperhatikan saya ngomongnya agak pelan-pelan ini supaya bisa dipahami setelah usia di atas 40 tahun antioksidan internal yang diproduksi dalam tubuh kita sudah mulai menurun oleh karena itu rata-rata orang sakit diabetes hipertensi jantung dan stroke ada di atas usia 40 tahun jadi kalau bapak ingin mencegah penyakit diabetes berbanyak antioksidan cuman masalahnya hari ini kita akan membahas kenapa penyakit kronis disembuhkan ada tiga jawaban jawaban pertama karena gaya hidup kita yang salah nanti ada korelasinya ada hubungannya antara gaya hidup yang salah dengan oksidasi pertanyaannya salah menurut siapa dok salah menurut siapa ya pastinya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut apa yang sudah dicontohkan oleh nabi bapak ibu sekalian nabi kita rasulullah adalah manusia yang sehat betul sakitnya nabi konon ceritanya hanya dua kali usia 63 tahun seumur hidup beliau sakitnya hanya dua kali pertama di saat beliau diberikan racun di salah satu perang di saat nabi sedang beristirahat di salah satu tenda bersama dengan para sahabatnya didatangi oleh seorang wanita seorang ibu-ibu dari kaum kafir kurais menyamar dan memberikan sepotong daging dan ternyata daging tersebut sudah dibubuhi racun pada saat nabi sempat memakannya lalu dimuntahkan kembali karena ada bisikan dari malaikat muntahkan karena ternyata di dalam daging tersebut sudah ada racunnya tetapi ada sedikit racun yang sudah telanjur masuk ke dalam tubuh beliau dan pada akhirnya nabi Muhammad sakit lalu sakitnya nabi yang kedua di saat beliau mau wafat pertanyaannya apa rahasia beliau sehat ada satu kisah lagi di jaman nabi datanglah seorang tabib yang diutus dari negeri seberang ibarat kalau tidak salah dari Mesir Cairo jadi si tabib ini diutus dari Mesir ingin membantu ingin memberikan pengobatan kepada kaum muslimin di kota Nabawi Madinah di kota Madinah pada saat itu namanya kota Yasrik tapi setelah beberapa lama akhirnya si tabib ini pulang bukan karena tidak betah tetapi ternyata tidak ada satu pun orang yang berobat kepada beliau bukan karena tidak mau berobat karena tidak ada orang yang sah tidak ada orang yang sakit ternyata nah sebelum pulang si tabib ini mengunjungi nabi Muhammad lalu beliau bertanya ya Rasul apa rahasia bahwa dirimu sehat apa rahasia bahwa kaum muslimin di kota ini sehat apa jawaban nabi pernah dengar kisah ini nabi mengatakan dengan tegas benar kami adalah kaum yang sehat karena kami makan di saat lapar berhenti makan sebelum kenyang ini petunjuk buat kita bapak ibu sekalian hari ini jujur kita cukup prihatin dengan kondisi adanya pandemi tetapi bukan hanya karena pandemi sebelum pandemi pak rumah sakit ramai bukan hanya karena pada saat pandemi rumah sakit ramai sebelum pandemi pun rumah sakit sudah ramai orang yang sakit kanker di rumah sakit dermais setiap hari saya lihat itu ratusan pak orang yang sakit jantung di rumah sakit sebelahnya dermais rumah sakit harapan kita ramai kenapa begitu kenapa begitu pak karena pola makan masyarakat kita ini sejak 30 tahun yang lalu sudah mulai berubah sekarang saya mau tanya kita buktikan hari ini kita buktikan bagaimana pola makan kita siapa diantara bapak ibu tolong tuju tangan siapa diantara bapak ibu yang di rumahnya tidak punya saya tanya yang tidak punya tuju tangan tidak punya stok mie instan ada gak yang tidak punya oke pertanyaan kedua siapa diantara kita diantara bapak ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah pak ketua DKM punya 3 jenis buah yang lain padahal tadi saya sudah katakan obat terhadap penyakit diabetes jantung struk yang disebabkan karena tingginya radikal bebas radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan ternyata Allah sudah menyiapkan penawarnya yang namanya antioksidan salah satunya ada di buah bu buahan Indonesia adalah negara dengan produsen buah terbesar di dunia buah di Indonesia paling komplit harganya murah tetapi coba kita lihat hari ini mohon maaf mohon maaf siapa diantara bapak ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah buah semangka di Jepang harganya 800 ribu pak paling murah di Indonesia berapa tidak sampai 100 ribu pisang di Amerika mahal mahal sekali apalagi durian disini buah paling mahal durian betul paling mahal durian tetapi kita lebih suka makan yang instan coba anak-anak 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 cucu kita kalau diajak ke mall disuruh milih makanan apa mereka lalu menunjuk makanan restorasi kalau saya boleh sebut Kentucky Fried Chicken McDonnell makanan-makanan seperti itu yang disukai anak cucu kita hari ini oke pertanyaan terakhir ketiga kita buktikan siapa diantara Bapak Ibu yang dalam satu minggu tidak makan goreng-gorengan ada gak hanya satu orang kenapa saya katakan goreng-gorengan daging kambing daging sapi itu adalah makanan sehat tidak berkolesterol Pak tolong dicatat jadi mitos kalau Bapak mengatakan penyebab kolesterol saya naik itu karena daging keliru Pak Bapak tidak perlu takut yang namanya kolesterol jangan hanya nurunkan kolesterol hari ini kalau kolesterol Bapak tinggi lalu diturunkan dengan simfastatin astorfastatin lipitrol dan obat-obat penurun kolesterol betul apakah itu menyebabkan penyumbatan apakah benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan kalau benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan orang Arab Saudi yang hobinya makan kambing orang Arab Saudi yang hobinya makan daging itu disana pasti banyak orang yang sakit jantung stroke hipertensi tapi ternyata menurut WHO orang di jajirah Arab itu rendah penyakit yang tadi saya sebutkan tetapi di Indonesia apa berlalu penyebab sumbatan pembuluh darah apa yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah adalah lemak kolesterol yang teroksidasi jadi lemak dalam tubuh bapak teroksidasi itu menyebabkan kolesterol yang tersumbat jadi kalau kolesterol murni yang tidak teroksidasi justru kolesterol ini akan membuat pembuluh darah kita menjadi elastis karena fungsi dari kolesterol adalah pelumas sebagai oli dalam tubuh kita melumasi sendi-sendi kita sebagai bahan dasar pembentuk antibodi makanya orang yang suka minum obat anti kolesterol hati-hati antibodinya bisa turun jangan turunkan kolesterol bapak tetapi yang dilakukan hindari oksidasi maaf meminimalisir oksidasi dan perbanyak obat dalam tanda kutip obat disini adalah antioksidan yang dapat menetralisir oksidasi itu sendiri bisa dipahami sampai disini saya mau cerita beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh seorang pasien ibu-ibu usia kurang lebih 55 tahun sakit gangren diabetik beliau ada luka di kakinya membusuk membusuk beliau sakit diabetes sudah 10 tahun semakin hari semakin lemah tubuh beliau waktu datang ke klinik saya pakai kursi roda karena sudah tidak bisa jalan itu telapak kakinya membusuk bahkan jari-jarinya sudah mulai copot satu-satu pastinya bapak bisa bayangkan itu rasa sakit yang luar biasa tidak bisa tidur kata beliau 8 bulan beliau menderita karena sakitnya bahkan beliau hampir menyerah apa yang harus saya lakukan kalau didatangi kondisi pasien yang sudah begitu parah inilah peran dari pengobatan holistik saya katakan kalau di rumah sakit dokter di sana sudah nyerah bahkan mau diamputasi kakinya saya melakukan tindakan observasi dengan bantuan teknologi alhamdulillah bapak ibu sekalian klinik kami rumah sehat holistik Indonesia yang kami dirikan sebagai pusatnya di kota depok tepatnya di daerah pancoran mas lalu baru saja kami membuka cabang kedua ya di tanggerang alhamdulillah di green lake cipondoh dimana klinik kami kami lengkapi dengan beberapa teknologi salah satu teknologinya adalah human resonance magnetic analyzer sebuah teknologi pemeriksaan kesehatan medical check up dengan teknologi yang baru alat ini memang masih jarang di rumah sakit Indonesia alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing China ya dimana alat ini memeriksa fungsi organ lewat gelombang energi kenapa tidak dipakai dalam ilmu kedokteran pengobatan medis karena energi tidak dipelajari di dalam ilmu pengobatan medis tetapi ada dan ini ilmiah kalau pengobatan tradisional di Indonesia kita sebut sebagai energi prana tapi kalau pengobatan ayurveda India disebut sebagai energi cakra pengobatan China tradisional Chinese medicine menyebutnya sebagai energi chi tubuh kita ibarat lampu bisa menyalah ada dua unsur fisik dan energi dua-duanya harus pas bolamnya harus baik tidak boleh ada yang pecah kabelnya harus terpasang dengan normal tetapi belum tentu bisa menyalah kalau tidak ada listrik tubuh bapak melemah bisa saja bukan karena fisiknya yang rusak tetapi energinya yang melemah nah alat ini saya datangkan dari China saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing dimana alat ini dapat mengukur fungsi organ lewat gelombang energi itu kalau di print semua 250 parameter pemeriksaan 30 lembar dalam bentuk angka nah ini saya periksa ibu tadi salah satunya dengan teknologi tersebut kita punya dua teknologi untuk medical check up holistic setelah hasilnya keluar saya menyimpulkan banyak organ dalam tubuhnya rusak jantungnya memengkak ginjalnya tinggal 40% pankreasnya rusak sistem saraf dan peredaran darahnya banyak yang tersumbat dan ini semua terjadi akibat radikal bebas yang sangat tinggi jadi salah satu kelebihan dari alat itu dapat mengukur adanya radikal bebas dan ini semua terjadi akibat gaya hidup beliau yang salah apa itu akhirnya beliau ngaku dok benar sejak muda saya ini suka tidur larut malam hati-hati jam 11 sampai dengan jam 1 malam di saat kita tidur pulas tubuh kita akan melakukan detoksifikasi tubuh kita akan melakukan bersih-bersih terutama organ liver melakukan bersih-bersih dari apa dari radikal bebas dengan syarat tidur pulas artinya kalau bapak tidurnya di atas jam 11 malam tubuh kita tidak punya kemampuan untuk melakukan detoksifikasi karena syaratnya harus tidur pulas pada saat jam 11 malam ke atas tubuh kita melakukan perbaikan terhadap sel-sel organ yang rusak atau disebut sebagai regenerasi sel dengan syarat tidur pulas jadi artinya di saat jam 11 malam bapak belum tidur pulas di saat itulah degenerasi sel terjadi akhirnya kita sakit imun kita turun itu gaya hidup pertama yang beliau akui salah gaya hidup kedua yang beliau akui salah beliau suka makan malam banyak penelitian mengatakan orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam saya ulangi orang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam apa yang dimakan akan banyak menjadi sampah ketimbang yang diserap sampah yang ada dalam usus besar ini juga berpotensi menjadikan oksidasi berlebihan dan pada akhirnya radikal bebas naik dan gaya hidup ketiga yang beliau akui salah beliau tidak suka minum air putih waktu masih muda dengan gaya hidup yang seperti itu tidak terasa tapi di saat usia tua tubuhnya semakin lemah usia 45 tahun beliau difonis sakit diabetes karena tidak tahu konsepnya karena tidak tahu ilmunya menganggap bahwa obat yang diminum bisa menyembuhkan penyakit beliau tetapi dengan tidak merubah gaya hidup beliau yang salah pada akhirnya bukan sembuh malah semakin parah dari cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan dan bisa kita ambil hikmahnya tidak ada satupun penyakit yang bisa sembuh jika bapak hanya mengandalkan obat karena pengobatan yang terbaik adalah di dalam diri kita sendiri yang kita sebut sebagai konsep dasar holistik yaitu self healing penyebab sakit diabetes apa pak saya ulang radikal bebas penyebab sakit hipertensi radikal bebas jantung stroke bahkan penyakit kanker pun disebabkan karena radikal bebas oksidasi yang berlebihan akibat gaya hidup kita yang salah itu jawaban pertama jadi kalau bapak ibu tidak mau merubah gaya hidupnya akan sulit pengobatan dan bahkan tidak akan bisa sembuh orang yang di sakit diabetes yang katanya tidak sembuh tetapi alhamdulillah setelah saya memberikan edukasi dia mau merubah gaya hidup yang salah lalu mau minum obat herbal dengan dosis yang baik dengan nutrisi yang tepat 4 bulan alhamdulillah sembuh dari penyakit diabetes tanpa minum obat jadi kalau bapak mengatakan dok gula darah saya normal tapi masih minum metformin masih minum gliben klamit yaitu tidak sembuh itu sembuhnya semu dok tensi saya normal tapi masih minum amludipin ya tidak sembuh baik kita lanjutkan kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan jawaban kedua karena pengobatan yang keliru semakin menarik tolong perhatikan pengobatan yang keliru nah untuk menjelaskan poin dua ini saya ingin bercerita tiga kasus kasus pertama datang ibu-ibu usia 58 tahun dok pinggang saya sakit kalau bicara sakit pinggang penyebab sakitnya apa penyakitnya apa kalau sakit pinggang sarap kejepit gangguan ginjal pasti dua organ ini yang menjadi pemikiran utama kita sebagai seorang dokter pun langsung berpikir oh kemungkinan sarap kejepit oh kemungkinan ada gangguan ginjal beliau datang ke dokter spesialis sarap diperiksa dilakukan pemeriksaan foto ronson tulang belakang tapi ternyata setelah diperiksa tidak ditemukan ada penyakit sarap kejepit pindah lagi ke dokter ahli ginjal diperiksa ginjalnya dengan usg ternyata tidak ditemukan adanya gangguan ginjal karena tidak ditemukan adanya penyakit di sarap maupun di ginjal dua dokter ini hanya memberikan obat obat analgesik obat simptomatis menghilang rasa nyeri lima bulan minum obat analgesik pastinya bosan betul nah dilalah kok ya datang ke klinik dok saya tolong dikasih obat bagaimana saya mau kasih obat kalau saya tidak tahu penyebab sakitnya apa lalu apa yang harus dilakukan pemeriksaan holistik apa itu pemeriksaan holistik pemeriksaan menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada yang terlewat kita punya teknologi kalau tadi saya cerita di awal adalah teknologi yang namanya human resonance magnetic analyzer kita punya teknologi yang kedua ya namanya city scan MRI pernah dengar Pak MRI teknologi MRI pernah tahu yang kalau di rumah sakit itu ada alat besar masuk lorong kita punya alat itu Alhamdulillah tetapi teknologinya berbeda ini teknologi baru namanya 3D NLS bioscanner alat scanning lewat gelombang NLS otak penemunya orang Rusia Pak saya datangkan dari Eropa alat ini dulu sampai sekarang ya sejak 20 tahun yang lalu di Rusia dipakai untuk pemeriksaan para astronot di sana alat ini sangat detail sekali pemeriksaannya akurasinya 97% dapat pemeriksa sel-sel organ dalam tubuh Bapak kalau di print semuanya dalam bentuk foto organ 3 dimensi full color Pak alatnya tidak besar besarnya hanya sebesar meja ini cara pemeriksaannya pun sangat cepat sangat simple hanya cukup tiduran di sebelah alat nanti ada alat yang kita pasangkan ke kepala dalam waktu hanya 15 menit seluruh organ dalam tubuh Bapak akan terlihat di situ alat ini memang masih jarang di Indonesia ada beberapa rumah sakit yang memiliki rumah sakit Gatot Seperuto mereka punya rumah sakit holistik internasional Purwakarta mereka punya dan beberapa rumah sakit Indonesia itu pun masih bisa dibilang dengan sangat sedikit tetapi Alhamdulillah walaupun kita bukan rumah sakit tetapi kita sebuah klinik kliniknya pun masih kecil tapi Allah memberikan kesempatan saya untuk memiliki alat tersebut alat itu saya datangkan ke Indonesia sejak 4 tahun yang lalu saya pakai untuk pemeriksaan semua pasien-pasien kami termasuk ibu tadi yang katanya sakit pinggang setelah hasilnya keluar mulai dari isi otak jantung paru ginjal kelihatan semua dan ternyata penyebab sakitnya ada dirahim ada penyakit namanya PID infeksi yang ada dirahim menyebar ke tulang panggul setelah tahu penyebabnya itu ya baru kita obati dan bapak ibu tahu salah satu obat salah satu herbal yang saya berikan kandungannya adalah daun sirsat kayu manis kunyit putih temu mangga loh kok sederhana sekali tadi saya sudah katakan di awal rasulullah sudah katakan jika sakit maka berobatlah kamu jika obatnya tepat menemui sasaran penyakitnya dengan seizin Allah sembuh tiga bulan beliau minum obat akhirnya sembuh tetapi ya tentunya diberikan edukasi dulu supaya mungkin gaya hidup beliau yang kurang bagus itu dirubah datang lagi bapak-bapak umur kurang lebih 65 tahun dok perut saya sering mual sering kembung ada nyeri di ulu hati kira-kira sakit apa mual kembung nyeri ulu hati kira-kira sakit apa sakit mah kalau bapak sakit mah minum obat apa peromah tiga bulan minum promah polisilen milanta ke rumah sakit pun ke pusat semas dokter mendiagnosisnya GERD dyspepsia jangan teruskan kalau sudah lama minum obat tidak sembuh-sembuh apalagi sudah tiga bulan ini pasti salah diagnosis dan ternyata benar setelah kami melakukan pemeriksaan holistik dengan alat pertama lanjut alat kedua semuanya terlihat disitu ternyata penyebabnya bukan sakit mah tapi sakit batu empedu kalau sakit batu empedu sembuh tidak pakai promah tidak sembuh mau tahu obat penyakit batu empedu mau tahu cuka apel siapa yang ngajarin Rasulullah Rasulullah paling suka makan cuka cuka buah-buahan dalam hal ini untuk menetralisir lemak yang ada di liver yang menyebabkan terjadinya kolelithiasis atau batu empedu makan buah apel kalau perlu cuka apel bahkan di Eropa ada pepatah one day one apple sudahkah makan apel hari ini sudahkah makan apel tiga hari yang lalu satu minggu ini tapi kalau makan mie instan jadi kalau bapak ingin lemaknya itu tidak numpuk di liver atau bahasanya sebagai fatty liver yang itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu sering-sering makan apel kalau perlu kita siapkan setiap hari minum dua sendok cuka apel itu obatnya Alhamdulillah beliau sembuh pak nyerinya mualnya kembungnya setelah batu empedunya hilang setelah livernya itu bersih dari lemak mual kembung nyeri ulu hatinya hilang datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun dok sakitnya itu disini katanya sakit apa pak kebetulan ibu ini membawa hasil diagnosis dari seorang dokter ahli jantung beliau dinyatakan sakit jantung dasarnya sudah diperiksa apakah salah diagnosis benar untuk yang kasus ketiga ini saya benarkan karena dalam hasil pemeriksaan holistik yang kita punya memang benar sakit jantung tapi pertanyaannya dok kalau tadi kata dokter penyakitnya ketemu obatnya pas harusnya sembuh tapi ternyata untuk kasus ketiga kenapa enggak sembuh apa jawabannya ini menarik yang ketiga banyak ini banyak terjadi sakit jantung sudah benar diagnosis jantung tapi diobati enggak sembuh kenapa karena ternyata penyebab sakit jantungnya ada penyakit penyerta ada penyebab di tempat yang lain yang menyebabkan sakit jantung dan penyebab sakit jantungnya ada diusus besar penyakit diusus besar inilah yang belum ketemu dan belum diobati makanya butuh pemeriksaan holistik kenapa karena gejala penyakit tolong dicatat tolong diingat gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit terkadang sakitnya di dada ternyata penyebabnya diusus ternyata sakitnya di perut belum tentu penyebabnya di perut contoh lagi bapak ibu pasti tahu penyakit asam urat betul katanya banyak disini sudah minum piroksikam alupurinol deksametason enggak sembuh-sembuh kenapa kalau minum nyerinya hilang tapi enggak minum muncul lagi betul pertanyaannya apa penyebab penyakit asam urat ada yang tahu enggak bapak ibu pernah nonton sejadah enggak pak sejadah pernah nonton sejadah tahu sehat jadi ibadah ternyata saya enggak populer disini ya pak itu acara di SCTV setiap hari dari Senin ketemu Senin pak dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi siapa pembicaranya saya kawan saya Ustadz Solmet dan Cing Abdel saya menjadi narasumber di acara sejadah disitu kami membahas banyak tentang kesehatan mulai dari asam urat jantung setruk dengan tentunya dari sisi kedokteran holistik memang acara itu lagi off hari ini karena adanya pandemi tapi insyaallah besok setelah pandemi selesai kita bisa buat acara itu lagi kalau bapak ingin melihat acara tersebut buka ketik klik youtube klik sejadah SCTV disitu banyak materi yang saya angkat termasuk asam urat disitu ada jawabannya apa penyebab penyakit asam urat ada yang tahu enggak pak kacang kok disalahin purin purin itu apa pak purin itu adalah sisa metabolik dari protein tapi tidak semua orang makan makanan yang mengandung purin kacang mengandung purin tinggi daging sapi mengandung purin tinggi jeruan mengandung purin tinggi emping melinjo jengkol mengandung purin tinggi tapi tidak semua orang makan itu pasti kena asam urat lalu apa penyebab penyakit asam urat penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi organ ginjal sakitnya disendi penyebabnya diginjal jadi yang harus diobati apa ginjalnya diperiksa secara holistik apa penyebab gangguan ginjal bahkan gigi berubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal itulah holistik pengobatan dari hulu ke hilir boleh enggak kalau orang sakit asam urat apa namanya kata banyak dokter di luar sana jangan makan emping jangan makan daun singkong jangan makan daun iju-ijuan ini seperti makan buah simalakama dimakan bapak bapak mati tidak dimakan ibu mati sementara kita butuh serat kita butuh sayur-sayuran tapi bapak dilarang untuk tidak makan tidak boleh makan sayur-sayuran karena nanti asam uratnya naik bukan begitu caranya pengobatan obati ginjalnya setelah ginjalnya sembuh insyaallah asam uratnya sembuh bapak boleh makan sayur lagi kalau kita dilarang makan sayur lalu gimana serat kita okelah bapak tidak akan naik asam uratnya tetapi unsur-unsur yang dibutuhkan yang terkandung di dalam sayur itu tidak bapak dapatkan jadi pengobatan yang keliru yang dimaksud sudah paham ya hari ini yang diobati bukan penyebab tetapi akibat yang diobati hanya rasa sakit tolong perhatikan apa yang bapak ibu rasakan seperti pusing migren vertigo sesek nyeri dada kembung mual kesemutan pegel-pegel tolong catat itu bukan penyakit pak lalu apa itu adalah alarm tubuh cara tubuh lagi ngasih tahu kita cara tubuh lagi protes cara tubuh minta haknya ya jangan obati alarm tubuh kita tapi cari tahu sumber penyebab kenapa alarmnya bunyi ibarat kata majid yang megah indah ini punya alarm kebakaran punya ada alarm kebakaran ada andai kata alarm kebakaran majid ini ada bapak beli untuk fasilitas dimana kalau ada konsulating listrik ada api ya sekecil apapun alarmnya bunyi betul apa yang bapak lakukan sebagai pengurus majid suatu saat alarm kebakaran majid ini berbunyi apa yang bapak lakukan suatu saat alarm kebakarannya bunyi berarti ada ada api nah fungsi alarm kebakarannya kalau ada api akan berbunyi betul memberitahu kita apa yang bapak lakukan suatu saat alarm kebakarannya bunyi ya datang dulu ke majid dicari sumber apinya dimana begitu setelah ketemu ya dipadamkan kalau masih kecil ya mudah padamkan selesai tidak perlu panggil pemadam kebakaran kalau ternyata kebakarnya akibat konsulating listrik ya jangan disiram pakai api malah konsulat nanti dipadamkan dulu dimatikan dulu si keringnya kan begitu tetapi yang dilakukan oleh beliau bukan mencari sumber apinya dimana tetapi kabel alarmnya diputus pastinya tidak berbunyi lagi tetapi beliau tidak melakukan apa-apa setelah itu tidak dicari sumber apinya dimana apa yang terjadi majid ini kebakaran habis tanpa kita sadari apinya sudah besar baru terlihat dari luar oh ada kebakaran majid apinya sudah besar susah dipadamkan susah dipadamkan itu jawaban ketiga kenapa penyakit kronis sulit diobati sulit disembuhkan karena ketahuannya sudah terlanjur parah kenapa sudah terlanjur parah seringnya mematikan alarm tubuh kita dengan obat-obat analgesik dengan obat-obat kimia coba cek rumah sakit dermais rata-rata orang yang berobat kanker disana sudah stadium tiga coba cek rumah sakit harapan kita rata-rata orang yang berobat jantung disana sudah harus pasang ring artinya penyembatannya sudah di atas 70% oke bisa dipahami sampai disini inilah tadi jawaban kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan ada tiga gaya hidup yang salah pengobatan yang keliru dan ketawanya sudah terlanjur parah materi selesai